Sepuluh, sepuluh derajat Oke, ini titik-titik Welcome to Dieng ya, punya foto-foto tuh Ini suasana Dieng, banyak negara ya Kita balik lagi Wuih, los tangan coy Los tangan, tuh Alhamdulillah Kalau nyotikan uang nenek-nenek dong Siapa? Nanti Klamit, klamit Enggak Oh, bakso Selamat sore teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Brand Sastrok Pada kesempatan sore kali ini Saya mengajak teman-teman semua jalan-jalan ya Ini sore jam 5 ya Ini cuaca berkabut Ini hari Sabtu atau malam Minggu nanti Seperti apa kondisi Dieng Suasana Dieng Simak terus videonya sampai selesai Jangan lupa Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Let's go teman-teman Let's go teman-teman Menyusuri jalanan di Di titik 0 km seperti apa ya Ini jalan-jalan sore Pokoknya enak banget ini Buat goes Kali ini pokoknya Video kali ini saya goes ya teman-teman ya Biar badannya enggak Dingin-dingin amat Karena ini suhunya Cuma dingin teman-teman Nanti saya kasih tau Suhunya berapa ya Suhunya berapakah Kita cek dulu Kualitas juga Tertantau Lancar sekali Saya lihat juga Banyak Sudah berdatangan Tamu-tamu lorakota ya 10 derajat teman-teman 10 derajat ya 10 10 derajat Oke Ini di titik Welcome to Dieng ya Pokoknya foto-foto tuh Kelap-kelep Seperti ini teman-teman Suasana sore Di Ini pertigaan Di titik 0 km Di sebelah sana Di titik 0 km Di sini banyak sekali Jajanan-jajanan ya Kuliner-kuliner Kita coba kesana Bentar Bentar Bismillahirrahmanirrahim Ini di titik 0 km Ini Masih sore belum begitu rame Teman-teman Belum begitu rame Biasanya rame nya tuh menjelang Agak malam nanti Biasanya rame Pada keluar ya Coba kita jalan-jalan disana lah Ini masuk wilayah Diengwetan ya Atau Samatan Kejajar Kabupaten Ponos Sopo Jawa Tengah Seperti ini Kondisi jalanan juga Ini banyak pelat-pelat luar juga Rembangan-rembangan dari pelat-pelat Elf ya Elf ya Pelat-pelat luar Ini nginep ya Ini Base-base ini nginep Wah ini masjid Diengwetan Baik Rokman Kalau nyampe sana-sana terus Itu bisa nyampe ke arah Keraka Warna Kawasi Gidang juga bisa Tapi kita gak nyampe sana lah ya Kejauhan karena ada sore Kita putar balik aja Nyari Apa namanya Jalan-jalan sekitaran sini aja Oke Let's go lagi Kondisi sore ini berkabut teman-teman Tadi sempat berimis Sekarang berkabut Jadi gue sore-sore itu enak banget Di suhu udara yang dingin Sambil gerak badannya Kaki, tangan Tangan gak bergerak ya Kaki bergerak Itu Membuat badan kita jadi Relax dan hangat Kuliner-kulinernya Seperti ini Ini ada Tentang Gak aduk Jagung, potok Gak tabur Yang foto-foto disini Juga ada Lanjut lagi teman-teman Kita tutar balik Menuju ke arah Diengulon Atau wilayah Panja Negara Ini ada Barongsai lewat Barongsai Dari makna orang ya Ini ada yang perapian juga disini Bisa nanti menjelang sore Atau Habis isya itu Rame Teman-teman Warung-warung juga Terlihat Pada buka ya Warung-warung ronde Banyak yang juga Kuliner-kuliner Siap menjanjakan Jagangannya Oke kita coba Ke arah Titik Dieng Panja Negara Ya teman-teman Pokoknya dari tadi Dari Posisi tadi Dieng Ponosobo Sampai ke Dieng Panja Negara itu Tidak begitu jauh Teman-teman Mungkin hanya Kisaran 400 sampai 500 meter saja Hai bro Pokoknya arah sana Terus nanti Nanti sampai ke Tulisan itu Dieng Panja Negara Disini Rada sepi Teman-teman Nanti beberapa meter lagi kita sampai di titik Dieng Panja Negara Tuku Dieng Panja Negara maksud saya Dieng Panja Negara 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 Ini yang Banjarnegara Kita lihat seperti ini Lumayan rame Tapi ini sih gak begitu rame ya teman-teman ya Seperti ini kondisinya Soalnya kali ini Saya foto-foto dulu Oke teman-teman Seperti ini kondisi Suasana Dieng Banjarnegara ya Kita balik lagi Kita masuk ke Jalan-jalan perkampungan ya teman-teman Kita pake mode cepat Wuih lost tangan coy Lost tangan Halo pak Kita coba kesini Belok sini ya saya Oke Ini agak menanjak Kita kurangin giginya Peng kuat Kita nanjak teman-teman Kurangin giginya Tujuh Kalau di perkampungannya Sini Rada sepi teman-teman Ini Laspalnya terlihat basah Karena tadi grimis ya Tadi grimis Grimisnya sih gak Tiap hari Kadang ya Kadang-kadang Tapi biasanya kalau pagi itu cerah Pagi itu cerah Biasanya seperti itu Hujan pun masih langka Tidak ada jenggulan Ternyata Saya gak lihat jenggulan Kaget Oh disini juga banyak omse Omse penginapan ya teman-teman Tidak ada jenggulan Banyak ini Omse Omse Tidak Ini mobil mau kemana Mau mundur Wih mau mundur dia Mau mundur dia Oke Kita belok kiri aja As Peri Sekarang sudah jam 5.1.4 Mendekati Setengah 6 Belok kanan Ini ada perempatan Kita ambillah Arah lurus aja Arah lurus Kalau Arah kiri itu Manjak ya Takutlah kuat Terlalu pas Apa namanya Sering Goes Kuat teman-teman Sekarang Jarang-jarang goes Bisa Gampun Mbak Selamat Selamat Sepi ya Kalau mau jalan sore Seperti ini Perkampungan Sepi selamat menikmati ters pandang khusus Bismillahirrahmanirrahim. Kita belok kiri. Nanti kita akan menemui jalan raya teman-teman. Kita belok kiri. Lewat ganggang saja. Lewat ganggang. Oh yuk 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 balapan yuk. Harak lempar lapan. Harapin tinggi. Sorry sorry. Matain diesel. Matain diesel itu mematikan diesel ya. Yang dipinjer tadi. Dipinjer, dipanjer tadi pagi. Biasanya sore pagi. Ini tadi hujan ya mendingan sih teman-teman. Untuk para petani juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nyotingan mau nenek-nenek dong. Siapa? Nanti. Apaan ini sih kaya? Tunggu. Kami akan berjalan. Ya. Oh sore. Eh. Apa? Sini apa? Oh. Apa? Apa ini? Kono apa? Tunggu. Oh. oh iya mak, mau ngomber luar-luar mak wah, ngomber luar ngomber luar oh iya, ngomber luar ini, ketip-ketip yang ngomber luar nanti gue ketip-ketip, nanti ngerekam ketip-ketip ah, iya berusaha kira kuat kok perno ah, iya oke, temen lanjut lagi sambil menyapa warga ya ini yang jualan somai klamit, klamit banggo oh, bakso halo guys di rumah lah sore pagi apa ya ada aja pokoknya oke bro shooting nih, shooting iiiiih kita balik ke jalan tayang lho, lho lho, lho atau lho kita nyebrang sana ya, arah pulang kita berada rame menjelang florea tuh menjelang malem tuh rame tempat-tap kita berada rame menjelang malem tuh rame tempat-tap sebenarnya baik kita baik lagi arah kesini kita coba arah ke Candi Arjuna wuuu ini jalan lurus ya jalan lurus arah wisata Candi Arjuna yuk ini sore nih udah setengah 6 ya 6 lewat kayak kita jalan-jalan ke Candi walaupun tutup ya di depannya saja ya sambil lost tangan wuuu 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 eek eek ya kita masuk ke pintu gerbang Candi teman-teman huh sepi ya teman-teman ya sepi, kalau sore gini tutup Candi eh, suara apa ya loketnya di sini-sini tutup teman-teman sepi hanya ada kiosk 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 pun juga tutup kita jalan disana wuhh ini lapangan kayaknya kita balik lagi teman-teman dan baiklah teman-teman sekian dulu video vlog kali ini di area Dieng ya teman-teman saya ajak kiosk bareng menelusuri jalanan dan perdesaannya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like comment share dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati